Intro Anggota DPR RI Komisi 10 Haji Ferdiansyah S.E.M.M yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia terus menggenjot upaya dalam menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap karya film Indonesia Kali ini, Kang Ferdie, Sapan Akra Ferdiansyah bersama Kemendik Budristek menggelar penayangan film Indonesia yang berjudul Mencuri Raden Saleh di Desa Raja Datu, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya pada Jumat 9 Februari 2024 malam Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Raja Datu bersama perangkat desa lainnya Film yang termasuk box office dengan jumlah penonton lebih dari 5 juta ini berhasil memikat ratusan masyarakat yang hadir Ferdiansyah mengatakan esensi dari pemutaran setiap film adalah memenuhi 3 kriteria yakni mengandung tontonan, tuntunan, dan edukasi Menarik jadi ternyata hubungan antara ayah dan anaknya itu ada kesamaan dan cuma disini yang pesannya adalah perlunya keterbukaan antara anak dan bapaknya jadi sekali lagi ini menjadi edukasi bagi kita semua perlunya keterbukaan hubungan keluarga antara orang tua dan anaknya itu menjadi catatan kita bersama yang kedua yang juga menjadi catatan adalah ternyata dalam kehidupan ini perlu kecermatan dan kehati-hatian jangan sampai kita dijebak oleh orang nah oleh karena itu menjadi prinsip dalam kehidupan adalah kita juga harus punya komitmen dan konsisten apa yang kita lakukan jangan terlalu percaya sama orang karena itu juga dipesan daripada film ini yang selanjutnya juga menjadi perhatian adalah disini betapa kompaknya solidnya pertemanan untuk mencapai satu tujuan ini jadi dibutuhkan apabila kita mempunyai soliditas dalam mencapai tujuan pasti akan tercapai itu jadi pesan-pesan dan tentu yang terakhir adalah tetap pesan promosi kepada cinta film Indonesia dan yang menarik mencuri Raden Saleh ini adalah film termasuk Book Office yang kalau tidak salah dengar telah mencapai lebih dari 5,6 juta yang menonton jadi ini adalah suatu hal yang perlu dibanggakan dan suatu yang kejutan bahwa film mencuri Raden Saleh ini adalah yang sampai ke pelosok seluruh Indonesia ditonton oleh rakyat Indonesia dalam program Kemendik Putri Sek yaitu nonton bareng film Indonesia selain melakukan pemutaran film tersebut ada pula sejumlah doorpress yang dibagikan kepada masyarakat berupa alat elektronik seperti setrika, blender, magicom, kompor gas, dan puluhan paket sembako tim meliputan Kepol TV mengabarkan Sekretaris Golkar Insta Terima kasih Terima kasih